Sempat mengalami keterlambatan lantaran rumitnya melakukan verifikasi data. Akhirnya pada Rabu siang, Bupati Merahin Al-Hari secara simbolis menyeluruhkan bantuan sembako kepada warga terdampak sosial ekonomi akibat pandemi virus corona. Dikatakan Bupati, bantuan ini paling banyak di kelurahan. Pasalnya di desa sudah ada program PKH, Ewarung, dan BLT dari dana desa. Sementara di kelurahan tidak ada. Namun di desa yang tidak tercover dari PKH, Ewarung, dan BLT juga akan dibantu oleh pemerintah kabupaten. Untuk saat ini setidaknya ada 10.700 keluarga yang akan mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah. Bantuan ini akan diberikan sebanyak tiga kali bagi warga yang tidak mampu dan atau yang terdampak COVID-19 namun tidak mendapatkan bantuan agar melapor ke RT atau langsung ke gugus tugas kabupaten. Intinya adalah, intinya satu sisi jangan sampai bantuan ini tumpang dinih. dengan bantuan yang lain. Satu sisi jangan sampai ada warga merangin yang tidak makan, yang tidak dapat bantuan. Intinya, oke? Kalau untuk jumlah sendiri, Pak? Eh? Jumlah secara keseluruhan. Jumlahnya ada 10.700 KK. Luthi Dayat, Jambi TV